Assalamualaikum Halo teman-teman Selamat datang di channel aku Isna Nur Fahmi Yaps, di video kali ini Fahmi akan membuat video Sesuai permintaan kalian Seperti yang kalian tau Fahmi awal upload video itu Membuat konten tentang masak-masak Jadi kemarin itu Ada yang kirim pesan Fahmi Melalui DM di Instagram Yaitu dia adalah subscriber Lama Fahmi Dia pengen kalau Fahmi membuat Masak-masak ala anak kos Yang sekiranya bisa dilakukan oleh anak kos Atau kalian para pelajar-pelajar Dan cara pembuatannya juga sangat mudah sekali Nah Fahmi kepikiran untuk membuat es krim buat kalian Tapi sebelumnya Fahmi sudah melakukan percobaan Cara pembuatan es krim ini Tanpa menggunakan mixer Dan tanpa dimasukkan ke dalam freezer Dan dalam percobaan Fahmi itu Fahmi hanya membutuhkan waktu 30 menit saja Bagaimana? Kalian pasti penasaran kan? Nah cara pembuatannya Fahmi itu Menggunakan teknik Kalau seperti kita membuat es krim Yuk langsung saja Ke cara pembuatannya Halo teman-teman Selamat datang di channel aku Isna Nur Fahmi Buat kalian yang baru tau channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya Dan peralatan penujang lainnya Yang kita butuhkan Yang pertama adalah Ini Fahmi punya panci Panci yang berukuran besar Terus selanjutnya yang kita butuhkan adalah Ini kaleng Kaleng bekas yang masih bersih Yang belum berkarat Ini Ini nanti kita masukkan ke sini ya Karena nanti cara pembuatannya Seperti kalau kita buat es puter Kemudian selanjutnya Yang kita butuhkan yaitu Ini dia Es batu Ini es batunya sudah Fahmi potong-potong kecil-kecil Nanti kita masukkan ke dalam sini ya Teman-teman Terus Selanjutnya Fahmi Membutuhkan garam Nah garam ini adalah Fungsinya sebagai Perstabil suhu dari es batu ini ya Teman-teman Nah untuk Paham utamanya Pembuatan es krim Fahmi Punya ini Buku es krim Ini bisa merek apa saja Bisa kalian beli di supermarket Supermarket Terdekat kalian Kalian terserah sih Bisa pakai Merek apa saja Pokoknya buku es krim Dan sesuai petunjuk dari sini Itu Fahmi membutuhkan air 150 ml Dan ini airnya juga air dingin ya teman-teman Nah langkah pembuatannya Sekarang Fahmi akan memasukkan buku es krim ini Kedalam gelas ukur Yang sudah ada air dinginnya 150 cc Ini Fahmi masukkan Lalu kita aduk ya teman-teman Nah ini kita aduk dulu Sekitar kurang lebih 5 menit Sampai agak Mantal ya teman-teman Eh maksud Fahmi Sampai ada keluar Busa-busanya Dan agak mengembang Nah kalau adonan es krimnya Sudah mengental seperti ini Dan sudah mengembang Lalu kita siapkan wadahnya Untuk membuat es puternya ya teman-teman Ini tadi Ini kolengnya Fahmi buka terlebih dahulu Kita masukkan ke dalam panci Seperti ini Lalu kita masukkan ini Adonan es krimnya ke dalam kaleng Lalu ini kita isi es batu Kita masukkan ke dalam Sini Lalu kita taruh garamnya Kita tabulin di atas es batunya Mata Lalu kita tambahin lagi Es batunya Lalu kita tambahin garam lagi Oh iya sebelum Fahmi mengetahkan ini Fahmi membutuhkan waktu Sekitar 30 menit Ini Fahmi siapkan timernya Ini 30 menit ya teman-teman Nah sekarang tinggal kita puter-puter ya teman-teman Nah ini cara pembuatan es krim es puternya Ini juga bisa kalian coba di rumah Karena ini Fahmi tanpa menggunakan mixer Dan tanpa dimasukkan ke dalam freezer Nah seperti yang kalian tahu Kalau kita membuat es krim Itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman Mulai dari process mixernya Terus Setelah itu kita masukkan ke dalam kemasan Atau kita masukkan ke dalam wadah Kemudian kita masukkan ke dalam freezer Nah kalau dimasukkan ke dalam freezer itu Bisa es krimnya bisa jadi itu sekitar kurang lebih 8 jam ya teman-teman Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama Nah kalau kita menggunakan teknik Seperti kalau kita membuat es puter seperti ini Ini waktunya juga lebih singkat Kita tanpa menggunakan mixer juga sudah bisa Nah apalagi kalian yang anak kos Biasanya di tempat kos itu kan juga tidak ada freezer ya teman-teman Ada tempat kos tertentu yang tidak ada freezernya Jadi buat kalian yang anak kos Ini sangat bisa dicoba sekali ya teman-teman Apalagi kalau kalian buatnya rame-rame bersama teman-teman Pasti lebih seru deh Ini hanya tinggal ketabung terus sampai 30 menit lagi ya teman-teman Nah gimana teman-teman sangat mudah sekali kan Ini kurang sebentar lagi sudah mau selesai ya Jadi ini sudah 30 menit ya teman-teman Ini sudah bunyi Sekarang kami akan buka terlebih dahulu Nah ini sudah jadi ya teman-teman Bisa kalian lihat Nah sekarang kami akan menyiapkan tempatnya Begini ya Kami akan mengambilnya Atau lebih mudah ya teman-teman Kami akan menyiapkan teman-teman Nah ini dia teman-teman Es krimnya sudah jadi Ini dia Rasanya benar-benar enak loh teman-teman Nah jadi gimana nih teman-teman Sangat mudah sekali kan Cara pembuatannya hanya 30 menit saja Oh ya jangan lupa untuk share ke sosial media kalian Share ke teman-teman kalian Barangkali ini Sangat bermanfaat sekali videonya Nah karena berbagi itu indah ya teman-teman Jadi jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian pokoknya Ini bisa banget kalian coba Buat kalian yang anak rumahan Atau anak kos-kosan Itu pokoknya sangat cocok sekali Karena sangat mudah Hanya 30 menit saja ya Wow Sang mudah sekali Oke teman-teman Sekian video dari Fahmi ya Terima kasih Sebelum Fahmi mengakhiri video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Atau klik jempolnya Kemudian klik tombol subscribe Dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya Terima kasih Sampai jumpa